Caranya supaya uang lebih banyak masuk Building complex Wah ada complex baru-baru Yang terkata Tamannya saya datang ya Iya saya pencet belt Keluar anjing galaknya Atau bantu gitu Cermati perubahan Lalu kemudian kita ikuti perubahan tadi Hanyut bersama perubahan Di ujung sana Sedang menanti pesta perubahan Kalau menurut Pak Rizal Kaktus itu apa gitu Belum Buat saya tau lah Kalau ditanyaan bagus mas Terima kasih Jarak orang menanyakan ini Apa artinya kaktus bagi saya Dan angkai ya Ini duanya Saya jadikan apa ya Mainnya saya Media Media untuk apa Untuk banyak Media untuk menjalani kehidupan Karena disana saya Dapatkan uang Karena orientasinya usaha Saya pakai usaha dari situ Media untuk berubah Berubah status Awalnya Awalnya dari Perubah banyak hal lah ya Media untuk dapat menyampaikan Banyak pesan-pesan kehidupan Itu adalah pesan perubahan Termasuk Ini ya Silatur Rahmi kita ya Oh iya Bertemu banyak orang Saya bertemu pada pejabat Banyak kalangan lah ya Artis Selebriti Iya Buatnya sama aja Mereka Sama aja Hanya media Media untuk Berinteraksi sosial juga Dari situ kita Menambah semangat Ternyata kaktus ini Memberikan tawaran banyak bagi kita Bukan sebatas menghasilkan uang Bagi saya Sebagai hobi Iya Karena itu menyenangkan banget Hiburan Pekerjaan yang kita sukai Itu kan identitas dengan hobi Benar Ya intinya Kaktus dan anggri itu Bagi saya apa? Media Media untuk berubah Media untuk Macam-macam tadi Iya Berubah status Pesan-pesan teknis Pesan bisnis Pesan Perenungan Tersampaikan melalui kaktus Itu cara saya Bagaimana Bermain dengan mereka Gak hanya sebatas Trem Trem Saya gak begitu Trem bergantikan di negeri ini Mas Ingat Ada tren Apa itu? Sansevera Apalagi Agonema Tren Gelombang Cinta Gelombang Cinta Saya pernah tertarik Kenapa? Tanyakan kenapa Iya kenapa? Saya selalu memahami ya Orang yang Ikut-ikut tren ini Itu sama saja Ikut Ikut dalam satu mindset Di dalam kepala Itu mindset itu Mengejar dan mencari uang Materi Itu keliru Saya gak sebut salah ya Keliru 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 besar Kenapa? Uang itu semakin menjauh Karena kakinya Uang itu lebih banyak dari kita Lebih kencang Banyak yang ngejar juga Gitu ya Kalau mau ngikutin itu Itu masih keliru tentang uang Saya gak begitu Sejak saya bangun usaha 37 tahun yang lalu Uang itu bukan dicari Atau dikejar Melainkan dihadirkan Didatangkan Itu mindset tentang uang Makin dicari Kejar makin jauh Makin gak banyak uang Kita dapatkan Itu alas mengapa Orangnya uangnya gak pernah banyak Yang banyak apa? Utangnya Bener Maaf ya Saya gak pernah Keluar rumah Jarang sekali Di rumah Bersama keluarga Sambil mengasuh Dan membesarkan anak Dibantu istri Berdua Dari situ perubahan Terjadi Dekat dengan keluarga Secara fisik Buang tuh masuk Datang Dengan sendiri Kalau saya kerja dulu Berangkat pagi Pulang malam Kalau dilempurkan Itu Yang tersisa Dalam menjalani harinya Dua hal saja mas Keluhan tentang Tentang lelahnya secara fisik Yang pertama Menjalani hari-hari Yang kedua tentang Keluar uang gak pernah cukup Pasti Itu saya dulu Yang paling nikmatan Di rumah Melakukan sesuatu Uang tuh hadir Kita melakukan sesuatu Yang kita suka Itu hobinya Melalui hobi Uang tuh masuk Itulah sebaik-baiknya Cara bagaimana Uang tuh kita hasil Bukan di keluar rumah Pulang malam Meninggalkan keluarga Yang kita cintai Itu konyol Orang yang tidak bahagia Selalu begitu Akhirnya ujung-ujungnya Tadi tersisa dua hal tadi Keluhan Lelahnya secara fisik Menjalani hari-hari Keluhan Uang gak pernah banyak Yang banyak utang Paling nikmat tuh ya Di rumah Gak ngapa-ngapain tuh Tidak pekerja pun Uang tuh masuk Tidur pun uang tuh masuk Itu paling nikmat Gak banyak utang pula Masya Allah Nah Subhanallah Itu kan mengarah ke Yang Bapak jalani sekarang ya Nah Kiat-kiatnya Bisa Pasti Banyak sekali Termasuk saya Pengen seperti Bapak Dalam artian Rule hidup yang seperti Bapak gitu ya Nah Untuk Kiat sendiri dari Bapak gitu Untuk mencapai Mencapai yang sekarang Sudah dicapai gitu loh Saya buktikan ya Apa yang saya pikirkan Apa yang saya Menjadikan prinsip Dalam jalan di kehidupan ini Ingin panen Tanam dulu Ya Sampai Punya orang ingin panen Tapi tidak mau tanam Tidak mau menanam Akan Tergiringnya Malah akan segala cara Mendapatkan uang Iya Nah yang benar tuh Banyak orang Pengen panen uang Termasuk uang ya Semua butuh Semua penting Tapi bukan tujuan hidup kan Iya Jadi jangan teramat Pementingan uang Dalam kehidupan Itu pesan saya Pengen panen uang Tanam dulu Benih yang akan Mengasihkan uang Pengen panen Tanam dulu Tanam Yang kedua Pengen menerima Memberi dulu Oke Itu hukum kehidupan Hukum kebenaran Iya Pengen mujur Jujur yang diusung Sepanjang hidup Jadi Jujur itu Sebuah Jaminan dari Allah Akan mujur Di ujung sana Banyak Ini ayah saya dapatkan Dari ayah saya Sebutlah Nilai-nilai Hukum kebenaran Banyak orang Tidak dapat lagi Di sekolah Dia gak dapat juga Dari gurunya Orang tuanya Berangkat pagi pulang Malam Tadi Mana sempat Mendelegasikan Nilai-nilai ini Kepada anak-anaknya Di rumah Mungkin pertanyaan selanjutnya Si pak Pengenian bapak Kedepannya itu Apa pak Tanyaan bagus lagi Terima kasih Segala capaian Saya sudah dapatkan Alhamdulillah Tuhan berikan Tuhan dirikan Semua Kehidupan yang sehat Sekeluarga Mendapatkan Dari media ini Mendapatkan Banyak hal lainnya Alhamdulillah Saya syukur ya Terima kasih Tuhan Kalau saya bertanya Apa capaian Yang paling diinginkan Berdapat Satu saja Mumpung masih hidup Saya berbahagia Banyak pada orang lain Supaya orang lain Dapat mempunyai Yang kedua Ada semacam Kerinduan Bagi negeri ini Anak-anak muda Mengambil peran Yang sama dengan saya Dan punya prestasi Bagi negeri ini Kita seharusnya Bisa ekspor Dapatkan divisa Dari penjualan Keluar negeri Bukan tergantung Jadi target pasar Pasar semata Sampai hari ini Anggrik dan kapus Buang berak saja Orang luar Pasar kita besar Orang Indonesia Mindset mereka Membeli Membeli Tawar ini Membeli Membeli terus Itu cara berpikir Orang musikin Mereka menjual terus Mereka menjual terus Jadi hidup Hidup adalah Pilihan itu benar Dua kutub Jadi pembeli terus Jadi pendual terus Ini cara berpikir Orang miskin Kalau menjual terus Produk ranjasa Itu menjual orang kaya Hidup adalah pilihan Ditaruh Ditawarkan selalu Dua kutub Jadu miskin Kayak Susah Senang Derita Bahagia Kerewan Atau bos Semua buah pilihan Mengerima Memberi Di ujung Di balik kematian Kehidupan ini Neraka Dan sorga Itu pilihan Ambil pilihan Dan bayar harga Disitu Nah itu Saya membayar Banyak orang Gak ngerti Pilihan Ditawarkan pilihan Dia Dia pelong-pelong Tadi Cuma Angkewe Gimana nanti Hari gini Masih ada Orang punya Melayu Hidup itu Penuh Tantangan Iya Penuh Risiko Iya Terima Jalan Itu Semua Saya bayar Itu Apalagi Sebagai seorang Pelaku usaha Di bidang ini Tentu Dihadapkan Pada Ketidak Pastian Iya Risiko Iya Iya Penuh Risiko Penuh Tantangan Persaingan Ketat Dan seterusnya Itu semua Tantangan Kita hadapi Jangan takut Benar sih Dari situ Nanti Ada Pelajaran Tersendiri Yang kita dapat Jadi gak Cuman Dalam arti Teori-teori Seperti di Sekolahan Seperti itu Ya Pak ya Kita dapat langsung Saya gak pernah Diajarkan Di sekolah Saya seorang Arsitek Basis Bagaimana Merencana Membangun Konstruksi Mekanika Teknik Dan seterusnya Gak pernah Saya dapat Pelajaran Tentang bagaimana Mengupuk Pertanian Bagaimana Menjual Apalagi Marketing Dan seterusnya Manajemen SDM Semua itu Saya pelajari Secara waktu Didak Dan di lapangan Maka Saya selalu Suka Dengan Sebaik Baiknya Gue Pengalaman Pribadi Pengalaman Orang Lain Kita Timbang Ditambah Pengalaman Pribadi Itulah Sebaik Baiknya Guru Bener Bener Mas 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 Sependapat Dengan Saya Belajar Secara Teteridak Di lapangan Menjemen Produksi Menjemen Pengupahan SDM Menjemen Marketing Menjemen Kreatif Saya dapatkan Dari lapangan Saya belajar Proses belajar Sampai hari ini Hobi Membaca Menulis Sampai hari ini Maka jadi buku Jadi matalah Sejak pandemi Ini Saya berhenti Saya gak pernah lagi Tertarik Untuk mengisi Kelas-kelas Tidak Permintaan Takut Berkerumun Takut ketemu Orang Saya Lalu Menghindar Main Sama cucu Bersepeda Di kuburn Lepas Sama Mungkin Teknis Berdaya Ada sesi Nanti Kalau Datang Lagi Saya kupas Tuntas Dari mana Trik-trik Saya dapatkan di lapangan Trik Dari poting Trik Memperbanyak Lebih cepat Mengasakkan uang Di mana Cara Semua trik-trik Bisnis Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas Alhamdulillah 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 Alhamdulillah